kemarin tuh gue belum sempet bahas tuh yang kemarin musik ya kan tentang musik iya yang manenya referensi lo lo awal-awal lo dengerin lagu yang mana sih lo maksudnya genre apa gitu yang pertama kali lo denger gitu ya kalo yang pertama kali gue denger mah gue lupa ya orang dari kecil kan gue denger lagu cuman ya yang kemarin di episode berapa sih tuh 6 ya 6 iya yang di lupa pokoknya yang kita ngomongin musik tuh yang gue bilang pintu masuk gue tuh di SMP pintu masuk gue ke musik disitu kan banyak dengerin band-band punk tuh kayak apa ya bad religion gitu terus apa ya superman is dead marginal gitu-gitu baru gitar hero masuk gitar hero berapa nih yang dari yang pertama iya gitu gitar hero lo dengerin yang mana nih gue gitar hero 2 yang extreme volume 2 hampir semua gue dengerin sama gitar hero 1 tapi gak semua sih kalo gitar hero 1 sih kayak paling gue dengerin yang kayak Boston yang modena feeling tuh tau kan yang gimana nadanya tuh gue tau nada doang nih gak tau judulnya nih i see my marion walking away di GTA lagunya ada gak? di GTA gak ada cuman band yang itu lagu yang aku laginya ada di GTA yang mana nih? yang Smokin judulnya Smokin di radio KDST oh iya 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 KDST iya iya nah kalo lu gimana? gue kayaknya refresh si gue dulu wah anjir gue dengerin musik ya SMP juga sih cuman gue pertama kali denger kayaknya gue belum bahas tuh yang kemarin banyak banget sebenernya kayaknya gue diracurin sama lu juga tuh pas kapan? sama Imam pas Imam kalo Imam Blink ya kan Blink 182 ya kan iya di warna tuh anjir setel banget tuh setiap-setiap main PW kan setel lah gue Blink nganyi ngapain penjad ya kan gue bilang ngapain lacun juga nih nganyi ngomong gak mau udah dengerin dah tuh hampir semua tuh Blink tuh cuman gue gak hafal judulnya cuman kalo lo setel gue ngikutin nyanyi lah oke gitu iya iya tapi lo gara-gara gara-gara lo denger itu lo jadi ada keinginan bikin musik maksud gue gue belajar belajar yang gue bener-bener belajar yang gue sebutin yang kemarin tuh kecemplung gue oh yang pas ini apa ya sama anak apa ya Pak Dus anak gue nih iya iya yaudah kemudian tuh gue bener-bener kecipu gue ya sampai kelas 2 dah sebenernya gue glutin tuh musik gue perdalemin gitu belajar ya kan cuman gak terlalu ampe jago banget sekedar tau lah gue kira lo ada satu musisi yang lo favoritin banget nih abis itu wah gue jadi pengen main gigi gitu lo gak gitu ya gak bener-bener gitu gue masalah lagu doang sih misalkan lagunya enak nih gue bolik contohnya yang menurut gue enak aja gitu yang easy listening gitu aja gitu kayak kemarin tuh yang lo lawarin yang lo racunin gue tuh Dewa Bujana tuh ini mantep juga ya kan nah gue gue perdalemin tuh cuman gak semua album gue yang lo mainin gitu bukan yang lo cuman nikmatin doang yang sampe lo mainin oh yang lo mainin apa ya kan gue gapek banget ya main musik ya aku gue gak terlalu jago paling gue dulu belajar gitar kan ya paling lagunya itu tuh John Legend I Love Me dulu tuh gincang-gincang aja sama lagunya ini ya ini gincangnya Peter Pan lo tau sendiri ini ya lagu buat nyeten lagu buat nyeten gitar iya ya semua tentang kita ya kalau gak salah iya ya nah iya iya gitu lo mulai-mulai kecemplong pas kuliah bener ya pas kuliah mainnya nih main iya main itu pas jadi pas kuliah tuh langsung ketemu temen yang selera musiknya sama kalau gue jendri lo apa sih rock, ape apa sih gue tante gitu rock, ape gitu langsung metal langsung metal iya jadi waktu jadi gini di IKJ tuh ada satu mata kuliah yang eh gak satu sih beberapa mata kuliah yang dosennya asik lo boleh nyetel musik sambil kuliah nih iya 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 gue tuh suka gitu gak ada gantian nih jadi gue kalau lagi misalnya kuliah gambar dasar eh gambar anatomi gambar orang gitu tuh kan dosennya asik tuh nah gue boleh tuh nyetel musik lo setel apa ya awalnya gue nyetel Avenged ternyata banyak banyak yang nimbrung iye itu termasuk personil band gue yang sekarang ini yang di mata seni gitu akhirnya ngobrol-ngobrol ternyata selera musiknya emang sama gitu suka Apenjet suka BMTH suka ya pokoknya yang gitu-gitulah Linking Park segala macem yang agak keras System of Undown gitu akhirnya nah yang pertama kali ngeband itu dari satu playlist gue itu si Pakhri Ruli sama Iju si drummer vokalis sama nyaris ijul vokalis ya iye nah mereka tuh awalnya ngeband tadinya gue gak ikut karena kan gue gak bisa kan sampe gak bisa musik bener-bener gak bisa main gue gak bisa ya kan gue bilang main sulingnya gue beli popnya kira gue dulu tuh lu bisa kagak kagak dulu awal-awal kuliah malah gak bisa karena mereka cuman bertiga mulu main akhirnya ngajak saudaranya Ruli nih ada jadi sebenernya gitaris cuman disuruh main bass gitu nah lama-lama karena gak biasa main bass akhirnya dia gak mau lagi megang bass nih sampe akhirnya gara-gara dia gak mau megang bass gue disuruh ikut ke studio disuruh nonton doang akhirnya dia pada main main aja gue mah dengerin doang gitu lama-lama disuruh belajar gue ini lo pegang udah lo pencet yang ini aja gitu udah sepanjang lagu gue pencetnya satu note doang misalnya gini misalnya nada dasar lagunya ini satu lagunya iya satu lagunya nada dasarnya E minor nih gak mungkin nih kalau gak E minor keluar nada gak mungkin nih udah gue gue main bassnya di E E open aja senar yang paling tebel buka gue deketik gitu yang penting nyambung iya yang penting nyambung yang penting temponya bener dulu dek 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 gitu akhirnya yang penting nadanya nyambung yang penting ketukannya bener lama-lama disuruh ini belajar satu lagu tuh satu lagu itu terus gue belajar lagunya ini AVENGED yang lagu AVENGED yang so far away oh iya benar yeah benar jadi tuh setiap latihan itu mulu gue sampe apalin sampe dibikinin catetan supaya gue latihan pake gitare dia di rumahnya nah ere lama-lama seru juga ya main ginian ere gue minta nambah eh lagu ini dong lagu itu dong lagu itu dong lama-lama jadi apalan lagu tuh cuman ya akord dasar bukan bas jalan masih yang ding 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 segitu doang nah akhirnya ee sampe satu hari nekat manggung yaudih tuh manggung pake skill seadanya aja gue gitu itu pas masih kuliah tuh berarti yang lo pertama manggung yang lo di BK itu itu kali pertama tuh bukan, pertama kali manggung gue di SMA SMA Emma Tamrin di mana tuh Pondok Gede iya 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 pertama kali tuh gue manggung situ tuh nah gue pengen kesana kejauhan iya terus terus sampai akhirnya semester gue lupa semester berapa ya semester 5 apa ya di IKJ tuh ada mata kuliah yang yang lo boleh ngambil satu mata kuliah di luar fakultas gue kan fakultasnya seni rupa nih gambar mulu lalu boleh tuh nih gue dapat kesempatan buat apa ya buat ngambil mata kuliah di fakultas lain akhirnya gue ngambil ke fakultas musik gitu nah gue disitu ngambil kuliah bas elektrik jadi gue satu semester belajar main bas tuh dari nol lagi dari awal lagi lu diajarin gue enggak 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 gue enggak gue gak dajarin nah gue diajarinnya ini penjarian dasar dulu jadi itu tahun ini 2 tangan nih 4 jari 4 jari harus bergerak semua yang kanan tiga matikan yang kanan tiga yang kiri empat itu harus harus gerak semua dulu tuh selama dua minggu nih pokoknya ngelancarin ini nah eh selama sebulan 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 agak bisa dong lepak Oh iya gitar ya lima gitar juga empat Oh iya yang kanan lima yang kanan lima Porang lu kalau kita klasik kanan lima iya 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 Hai itu cuma tiga doang ya go yang buatnya bikin abisannya Kenapa emang enggak biasa Oh iya nggak nggak dibiasakan kita juga cuman kayak begitu ya yang ngajarin temen gua oh temen lu iya cuman beda kelas kan dulu SMP gue ngambil kan kita sendiri main gitar begitu ya gue juga gue juga enggak banyak bisa main lagu orang yang ngapalan gue mendingan bikin sendiri cuman ya gitu bikin sendiri juga kadang-kadang dari lu suaranya nyampe nih nah gue kan di tes tuh dulu ada namanya gue Pak Roy coba Riza ya kan gue nipasolasi tuh gue tes tuh kan di nipasolasi tuh gue bikin oh lu nanda lu di tenor nih gini 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 maksudnya tenor dipadu sebetulnya lu masih cover-cover buat upload instastory gue kalau cover emang sih gue sempet bikin gua di hp itu ya buat gue sendiri gitu gua pengen ngepost gue ngepost gaya ngepost gaya gue belum terlalu pd Pak iya tapi tapi lo suka bikin intinya walaupun enggak dipost iya sering yang bikin lo ngeap di apaan Ya gue gak tau pak Insecure gue pak Gak tau orang-orang lebih bagus dari gue pak Misalnya ada temen Ada temen gue gitu Ada siapa gitu Orang Wah anjing Bagus banget Kayak jadi lah Ini lagi Taplota-taplota aja Urusan bagus Enggak mebelakangan Iya sih Tapi sempat-sempat Ada yang bilang Lanjutin lah lanjutin Cuman gimana dia Gue gak terlalu Gue belum terlalu bisa pak Main gitar pak Ya elah Kalo gitu mulu mah Ya Kagak ada kemajuan nih Iya Nanti dah gue bikin Lanjut gara-gara Cuman emang sempat Emang gue sering kali sih Emang buat Bikin rumah Buat sendiri Buat kalo lagi Stres Nah gue nyanyi dah Buat diri gue sendiri Sempat gue rekam Buat diri gue sendiri Oke Nah terakhir kali Gue sempet tuh Bikin-bikin tuh Cuman kalo udah Bapak menit ya kan Dia lah buat gue sendiri Gue simpen Cuman kadang-kadang Gue kirim tuh ke temen Gue dengerin Gimana nih Kritik dan sarannya Begituin lah Katanya dia apa ya Ada yang bilang Ada yang bilang jelek gak Kan kalo orang kan Gitu yang gak enakan ya Maksud gue mah Ya gue gak apa-apa Kalo dikritik gitu Kalo lo menjujur ya Jujur aja Gak enak ya Gak enak ya Ya enak ya enak Gue emang Gak buku tele-tele Kadang ada Ya enak-enak Ini mah Bukan Kritikan Gak enak Gak enak sama gue Biar lu seneng aja Iya Biaru seneng aja Cuman sekali-sekali Gue pernah tuh Whatsapp ya kan Di Yang komen Temenu Siapa Bunawan Ducayo Gak iya tuh Si dia Suara lo Gak enak banget Iya deh Ampun Ampun Bukan Kritik tuh Katain Lo gimana Sering-sering cover lagi tuh Belum Belum mulai lagi Gara-gara Bukan gara-gara Tapi emang lagi fokus Ke ini Ke main-main ini Gue kemarin lagi Nyiapin Buat Kan KT Bobby Apa ya Sensor Sensor yang Gitu Ganti sama Video jalanan Video orang nyebrang Orang main Gitu Gue lagi nyiapin Buat musiknya Gue lagi bikin itu Kemarin tuh udah dapet Dapet dua lah Dapet dua musik Atau tiga Gue lupa Tapi yang gue dengerin Enak sih Emang enak Enak Ntar ya Ntar Kayak Kayak Sonson Koboy gitu Anjir Iya Iya Emang Gue Dapet inspirasi Dari ini Lagu di Lo kalau GTA Suka Ngetel KDST gak Iya KDST kan banyak Nah Ada salah satu Country Country Gak country Hampir Country sih Kayaknya Ada satu Iya Kayak Tentu Yahya Yang suka banget Gue denger tuh Judulnya ini A course with no name Tau gak lo Yang Tadu gue tau Nadai doang Lagu Tadu Gue style dulu ya Gue lupa Tapi gue suka banget In the desert You can remember your name Because Oh iya Iya Neng 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 Gitu kan Iya Iya Bener Iya kan Nah iya Bener Gue demen banget tuh Emang Kalau lagi Naik mobil ya kan Kemarin ada Satu Satu Lagu yang gue Bikin Referensinya Dari dia Ntar gue mau Mau nyoba bikin lagi yang lain Buat Buat video yang lain lagi Tapi Gayanya Agak beda dari yang ini Jadi ntar Apa ya Video yang buat Katu-katnya tuh agak banyak Ini ya Ini apa ya Agak Ada Ada banyak Alternatif Jadi gak cuma Satu lagu atau dua lagu doang Gue pengen Sepuluh lah Tapi gak langsung Dikuarin Berarti nih Next video Udah bener-bener Dirombok abis ya Soundnya Dari soundnya Dari Semuanya Thumbnailnya Unten teman-teman Terus akhir-akhir ini Lo dengerin apaan Musik Gue lagi demen ini Lagunya Superman is Death Yang Di album Angels and the Outsiders Ada Judulnya Memories of Rose Ada Lagu baru Atau lagu lama Lagu lama Tahun 2008 Wah Enak banget ya Asli Gue Dari Pertama kali denger tuh Sampai sekarang Ini lagu SID Yang paling enak Alirannya Memories of Rose Lalu Ini Gue Setel dari sini Ya gue gak nyimpen lagi Gue ada Lagu-lagu Superman is Death Album-albumnya Caka-cakan Hmm Deh Kalo lo mau denger Lo beli kaset sama CD-nya Di KFC Iya tau-tau Tapi dia intronya Kayak ini tau Yang lagunya Avenged Yang lagunya Apa itu Yang lagu Spanyol Oh Malahnya Salerosa Iya Enak-enak Bukan lagunya Dia Iya Dia lagu cover juga kan Iya Kan ada Berapa Cuman enak Yang pertama Cuman enak Versinya Ini Cingon Terus Di film Film Once upon a time In Mexico Dibawain juga Ama Antonio Banderas Cuman sepotong doang Nah Baru Pas Kesini-sininya Di cover Ama Avenged Jadi metal Gitu Kiraan gue dulu tuh Lagunya dia Cover-nya Yang versi benernya Itu di film Kill Bill Iya 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 Tau gue Cuman Kill Bill Filmnya juga Mantap sih Iya Emang Quentin Tarantino Gayanya begitu Spaghetti pasta Baju juga gue pake Itu bajunya juga Dipake sama ini Gue Siapnya Bane Bane Dramernya DT Lupa gue Oh iya McWord Noy Itu gue beli Gara-gara Dia Noy Noy Gue liat di Twitter Keren-keren Nah lu sekarang lagi dengerin apa ini Misalnya lagi Pengen dengerin lagu Gue sekarang lagi dengerin pop sih gue Capek aja Yang lagu-lagu TikTok Lagu-lagu TikTok Contohnya Olivia Sape gitu Olivia Sape namanya lupa gue Ya Pokoknya Olivia Sape Olivia 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 Rodrigo Oh iya Olivia Rodrigo Iya Nggak denger doang Cuman Nggak Nggak ngikutin Enak sih lagunya sih Sekarang gitu aja ya Ada perubahan Ada perubahan Dimana orang denger musik Ada perubahan platform Banyak cuh anjrit Nggak maksud gue Kalau jaman dulu Jaman dulu banget 80-90 Orang kan ngumpulin Kaset Pita tuh Iya Iya Yang Kayak gini nih Anjrit Iya Iya Dulu bokap gue sempat ada tuh Kayak begitu-begitu Nyimpen Sekarang udah boleh Kayak tau kemana Anjrit Terus 90-an Ampe 2000-an TV mulai Ada MTV CD kan Terus ke CD Iya Terus ke CD Terus ke TV Abis dari TV Ke Walkman Iya Walkman Dari Walkman Baru ke Kayaknya Walkman dulu dah Hah Nggak ya Oh iya Walkman Api piring hitam dulu Itu tuh tadi tuh Iya Itu Walkman kan Iya 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 Berubah platformnya gitu Dari dulu Dulu fisik Sekarang makin disini makin digital Iya digitalnya juga makin berubah Kayak dulu kan kita denger Katakanlah kita denger bajakan gitu Dari Winem Dari Guitar Hero Karena waktu itu kan trennya PS2 Akhirnya sekarang Karena trennya TikTok Akhirnya orang-orang denger lagunya dari TikTok gitu Iya Nggak sengaja Pak itu juga Kita buka IG kan Sekarang IG aja udah kayak TikTok IG Perubahannya drastis Iya kan Lo bukain contoh Buka IG kan Nanti udah ada orang nyanyi aja ya kan Gue nggak mau tuh setiap hari Sampai apa yang lo bilang tuh Begin ya Hah? Yang lo kemarin bilang tuh Yang lagu begin Iya Yang begin Yang Bobby Yang Bobby Terngyang-ngyang gak kan Iya gila Banyak banget yang ngetel di Instagram Anjir sumpah Kasusnya sama Pak Kayak lagu-lagu dulu tuh 2015-2016 Lagu-lagu ini Lagu-lagu ini Iya Ampe gue muak Anjir diputurin ini Mulu Tadinya kita nggak suka Lama-lama Denger lagu itu Kedoktri Jadi enak juga Dia kayak begitu Despacito Iya Diulang-ulang Kasusnya diulang Diputur-diputur Sampai bosen Sampai dicapai Udah Dari cafe Sampai odong-odong Ngetelnya despacito Semua Iya Nah Kasusnya sama kayak sekarang Emang Emang Kacau sih Emang Maksudnya Denger-denger musik tuh Sekarang udah Maksudnya udah gampang gitu Nggak dari Kayak dulu ya kan Lo Nonton TV nih Dengerin inbox Dengerin HP Kalau sekarang kan Lo buka HP aja Udah Udah ini Muncul-muncul yang Lagu-lagu Paling baru Gimana ya kan I Cuman Jelek aja Kalau Format digital Kayak sekarang tuh Apa? Kualitas Kualitas Apa ya? Kualitas hasil akhirnya Bukan-bukan kualitas musiknya Tapi kualitas audionya Kualitas audionya tuh Agak dikurangi Jadi Enggak Enggak Ibarat katanya lo Foto Kecil banget nih Jadi Rasionya gitu Iya Sedang Ini digital nih Kalau musik digital Ibarat foto tuh Fotonya kecil banget Masih Masih kurang Masih kurang jelas Secara audio Tapi kalau lo dengerin Format yang Analog Kayak kaset tadi Vinyl Atau CD Itu Enggak Bener-bener Bener-bener Enak Apa yang gimana? Iya Enggak kekompres Jadi ada Ada suara-suara Yang Di digital Enggak keluar Di Rilisan fisik Itu keluar Ada Iya Makanya Sampai sekarang Masih banyak orang-orang yang Ngoleksi Piringan hitam Ngoleksi Kaset kayak gue Ngoleksi CD Apa itu yang 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 lo bilang Bukan MP3 Tapi flag ya Flag ya Flag Kalau lo dengerin Semuanya ada tuh Beda banget tuh Nah itu Itu juga Format Flag Udah gak dikompres Cuma Kalau emang Alat lo Enggak memungkinkan Buat Buat Dengerin Kayak lo Headsetnya Headset biasa Playernya Jadi Sama aja Enggak kedengeran Iya Enggak Enggak puas Aji Gitu Ibarat katanya Gini Kalau lo denger Musik digital Lo kayak Ngeliat Lukisan Tapi di foto Kalau lo dengerin Musik yang analog Yang masih Pakai fisik Kayak kaset Vinyl Atau CD Lo kayak Ngeliat lukisannya Langsung gitu Kalau lo liat Lukisan langsung Kan Guratan Guratan Apa Keliatannya Guratan Ini warnanya Lebih Lebih real Dilihat Dari Foto Cuma Kalau Misalkan Di foto Warnanya Di kontras Sama Editing Apa Segala Macem Terus Gak Ada Gitu Gitu Gak Ada Makanya Sampai Sekarang Masih Banyak Orang Yang Ngeleksi Rilisan Fisik Gitu Cuman Sekarang Sekarang Si Musisi Kayaknya Fisik Kayak Ini deh Piringan Hitam Kayaknya Kayak Naif Terakhir Ngeliat Piringan Hitam Iya Emang Fisiknya Target Kenapa Dia Ngelarin Piringan Hitam Karena Masih Ada Yang Produksi Satu Yang Kedua Emang Buat Sebagian Orang Gitu Jadi Barang Koleksi Yang Bisa Dijual Lagi Suatu Saat Iya Masuk Gue Kayak Ada Tuh Yang Yang Ngelarin Piring Itu Kayak Banyak 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 Kemarin Lu Tau Burger Kili Yang Kili Musi Musisi Indy Kebanyakan Burger Kili Yang Pakai Orkestra Enggak Oh Yang Nih Yang Kualis Padi Bukan 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 Iya Dia Emang Yang Fe Turing Fe Turing Fadli Fadli Padli Ya Gue dengerin Yang Itu Di Aransemen Ulang Pake Orkestra Dirilisnya Pake Piringan Hitam Cuman Kalo Piring Piringan Hitam Gitu Emang Mahal Cuman Ya Kalo Buat Friends Ada Koleksi Kan Sekarang Kebanyakan Juga Jarang Yang Buat Fisik Fisik Kaset Udah Kaga Ada CD 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 Dengajaman Playernya Nanggung Kalo CD Lo Mesti Nyolok Ini Lagi Nyolok Itu Lagi Kalo Vinyl Playernya Udah Ada Speckernya Istilahnya Gitu Tinggal Tarok Langsung Muter Keluar Lo Gak Mau Koleksi Vinyl Wah Gue Lagi Ngumpulin Kaset Itu Aje Kaset Pita Seru Lebih Senang Aje Karena Gak Makan Tempat Juga Cuman Kayaknya Dulu Buka Gue Banyak Pak Nyimpen Menjeng Gara 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 Pindah Gue Gak Tau Kemana Barang Barang Iya Dulu Gue Juga Banyak Meg Gijet Yang Masih Asik Asik Gue Punya Dulu Tau Barang Gudah Pada Hilang Kalau Beli Walkman Nyambungin Situ Sabi Kan Yang Walkman Harus Yang Pita Iya Yang Jepang Punya Kan Yang Sony Gak 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 Pokoknya Yang penting Dia bisa Play Buat Pita Buat Kaset Pita Cuman Yang Dia Lu pake Radio 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 Gue pake Radio Di rumah Suara Gimana Suara Asik Bagus 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 Gue Sempet Dengerin Lagi Kemarin Pas Lagi Di Rumah Lu Lihat Situasi Rumah Lu Juga Gak Memungkinkan Kalau Siap Kadang Kadang Begitulah Kita Ngemeng Bobi Gimana Ini Kabarnya Positif Bobi Positif Astaga Positif Iye Emaknya Soalnya Positif Duluan Astaga Lo Enggak Ya Kenapa Lo Kira Ini Ketik Ketik Anju Amane Ya Saat Saya Sehat lah sehat-sehat selalulah walaupun kayak begini kan memungkinkan keadaan nih ini apa lagi yang mau diomongin nih gue lupa nih kita kemarin belum ngomongin gue tinggal potong pengalaman musik gue dikit sih gue musik cuman buat nongkrong-nongkrong doang maksud gue pernah sebuah manggung buat pensi doang dulu sempe udah gitu doang pensi di jupul apa di luar jupul jupul Oh temen gue pernah seenggaknya gue malah nggak pernah jemang pola erang juga bisa main juga SMP doang gua pernah Iya mesti udah ngasih panggung gua baru panggung kuliah eh eh gue nonton terakhir yang di UBK doang terlalu langsung ya tahun berapa tuh ya 2000 berapa ya itu 2016-17 pokoknya gue nggak mau banget 16 gue belum lulus tuh gue masih kuliah tuh iya masih zamannya pet iya iya bener zamannya masih pet anjir inget aja lagi loh iya 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 sebelum IG menjerang tuh IG belum menyerang Instastory dulu IG belum ada Instastory gara-gara Instastory keluar ya kan pada pindah ke IG ya kan pet udah sutup lah kacau sekarang di story udah bisa masukin musik kacau-kacau IG semuanya direnggut sampai ini aja ya udah sejam nih gue hitung-hitung kita ngomong ya udah perpisahannya juga bingung mau nanya apa lagi nanti lo potong aja ya udah lagi trauma Bobi nih gue bingung gimana ya minta lo ngomongin anime lah sama Bobi iya 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 saya terlalu semua yang nonton semoga ini video ada manfaatnya bye 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 bingin bingin